Selamat datang kembali di channel S4, ini pertama kalinya akan membuat video Q&A Aku mengambil pertanyaan-pertanyaan dari video aku yang ini Nah, di video itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai berkas pendaftaran TNI dan Polri Jadi, aku berniat untuk membuat videonya agar kalian yang bertanya disitu mendapatkan jawaban Dan orang-orang yang nonton video ini dapat mendapatkan jawabannya juga Oke, aku mulai dari pertanyaan yang pertama Oke, jadi kalau berkas untuk mendaftar kalian sudah lengkap Kalian lihat di situsnya, tanggal berapa kalian disuruh untuk memvalidasi ulang Validasi itu adalah daftar ulang, jadi kalian lihat tanggalnya Udah kalian ketahui tanggal berapa, baru kalian bisa daftar ulang Untuk pengantarannya, kalian hantar ke Kodim Daftar ulangnya di Kodim ya, Kodim terdekat kalian yang membuka pendaftaran TNI Karena untuk tahun ini, mungkin tidak semua daerah membuka Jadi, kalian lihat dulu daerah kalian membuka pendaftaran TNI atau tidak Oke, masuk ke pertanyaan kedua Nah, untuk rapor tidak digunakan ya Itu memang ada di persyaratan di situs pendaftaran Tapi sebenarnya itu tidak digunakan Menurut pengalamanku, dari tahun 2017 sampai 2018 Tidak ada menggunakan rapor Rapor hanya digunakan untuk lulusan baru Itu pun hanya kelas 3 SMA saja yang digunakan rapornya Selanjutnya, rapor SD, SMP, SMA kelas 1, kelas 2 tidak digunakan Tapi kalau untuk lulusan tahun-tahun sebelumnya Tidak menggunakan rapor sama sekali Hanya menggunakan ijajah saja Pertanyaan selanjutnya Kalau belum punya ijajah SKL kan ada Pakai itu Dan rapor SMA kelas 5 dan 6 Sesuaikan dengan persyaratan yang diminta Pertanyaan selanjutnya Oke, jadi kalau memang sekolah kalian Tidak menyediakan SKU Itu tidak masalah Berarti itu bukan kesalahan kalian Kalian tinggal jelaskan saja ke panitia pendaftaran Bahwasannya memang sekolah kalian itu Tidak menyediakan SKU untuk lulusannya Pertanyaan kelima Nah, untuk soal ini Ijajah ayah Tidak dipakai ya Dipakai cuma KTP-nya saja Yang penting KTP ayah dengan kartu keluarga Itu namanya harus sama Kalau beda sama ijajah itu Penulisan Karena ijajah tidak dipakai AT, KTP, dan KK Itu pada nama orang tua Harus sama Tidak boleh ya Dan beda walaupun satu huruf ya Itu nanti akan memberatkan kalian Pada tes Rikmin Tanyaan ke enam SKU itu merupakan Berkas wajib ya Jajah SKU Itu berkas dari sekolah yang wajib Jadi Kalau menurut aku Kalau SKU hilang Coba minta surat keterangan dari sekolah Atau surat pengganti dari SKU tersebut Cobalah untuk tanya-tanya ke sekolah Atau Kalau mau ingin jelas lagi Kalian tanya langsung ke Kodim Bagaimana Tanya aja kepada panitia disana Gimana pak kalau SKU SD saya hilang Bisa saya harus minta surat keterangan dari sekolah Atau gimana Cobalah tanya Beranikan diri untuk bertanya Agar semuanya jelas Karena aku bukan panitia penerimaan Jadi Aku tidak bisa menjawab soal ini lebih jauh Cobalah tanya ke Kodim Atau Inisiatif langsung minta surat keterangan Bahwasannya SKU hilang Oke pertanyaan terakhir Pertanyaan ini juga Banyak ditanya Di video aku yang ini Jadi untuk surat lamaran Untuk daftar ulang itu tidak digunakan Jadi gini Nanti kalian setelah daftar online Kalian lihat jadwal validasinya Kalian daftar ulang ke Kodim Oke setelah daftar ulang Nanti kalian mendapatkan nomor Kemudian kalian akan dikumpulkan Baru setelah kalian dikumpulkan itu Kalian akan diminta untuk membuat surat lamaran Mudahnya nanti surat lamarannya Sudah diberikan contoh di popon mading Nanti kalian tinggal mengikuti Atau mencontoh surat yang ada di popon mading itu Jadi kalian gak usah khawatir Tentang surat lamaran ini Ini gak merupakan berkas wajib Ketika kalian akan melakukan pendaftaran ulang Jadi gak usah khawatir Soal surat lamaran Oke Aku rasa video kali ini cukup sampai disini Video ini hanya menyertakan 7 pertanyaan Video pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Akan aku sediakan di video Q&A berikutnya Disini aku membuat 4 video Q&A Ini salah satunya Dan 3 lagi akan menyusul Pada waktu yang akan datang Oke semoga Dari 7 pertanyaan ini Bisa mencerahkan kalian Mengenai berkas-berkas apa saja Yang akan dibawa pada tes TNI Oke sekian video kali ini Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Dan saksikan video-video Selanjutnya